Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat lebah dimanapun anda berada jumpa lagi dengan saya Rian Dilinglung di channel lebah Madu Jawa nah teman-teman sahabat lebahku sekalian di kesempatan kali ini saya sedang mau panen lebah triguna atau lebah kelanceng ya ini jenisnya lebah triguna itama nah ini untuk koloni yang mau saya panen kali ini ini ya ini adalah lebah triguna itama asal Jawa ini asal daerah saya sendiri asli koloni lokal sini saja ya ini kali ini mau saya panen dari awal panen yang sebelumnya ini sekitar satu bulan setengah dari panen kali ini ya ini nanti mau dapat berapa yuk langsung saja ini kita mulai panen teman-teman ini saya menggunakan alat sedot rakitan saya sendiri sendiri atau buatan saya sendiri ini alat sedotnya yuk langsung saja kita mulai panen ini setelah saya buka teman-teman untuk koloninya lumayan super duper ya ini lebah-lebah yang keluar sangat banyak sekali teman-teman karena memang ini koloninya lumayan super duper koloni sudah tua ya ini untuk pot-pot madunya teman-teman wah sangat-sangat istimewa sekali jadi disini vegetasinya dominan bunga dombea sama kaliandra teman-teman itu sebelah sana banyak sekali pohon-pohon kaliandra di bawah bawah sana itu banyak sekali pohon kaliandra dan di kebun saya sendiri ini vegetasi yang dominan adalah bunga dombea ini bahkan di atas koloninya ada pohon dombea yang sudah besar ya sampai sana juga banyak pohon dombea-dombea saya yang sudah besar ayo langsung saja kita mulai panen teman-teman oke ini saya menggunakan botol ukuran 750 mili teman-teman apakah ini nanti mau penuh apa enggak yuk mari langsung saja kita mulai panen nah sebelum kita panen seperti biasa kita bukain dulu untuk pot-pot madunya ya kita buka dulu langsung nanti kita sedot padahal sebenarnya koloni ini belum lama di sini koloni ini disini baru sekitar 4 bulanan ya kemarin pas saya bawa pulang koloni ini ini saya buat video juga nah ini koloni hasil beli dari temen ya jadi temen itu ada yang butuh uang koloninya dijual dan akhirnya saya beli ini koloni lokal sini lokal temanggung jawa tengah kalau alamat saya sendiri ada di kecamatan tembarak ya dusun gandon kecamatan tembarak kabupaten temanggung jawa tengah nah ini barangkali teman-teman yang ada di sekitar sini sekitar temanggung bolehlah main kesini kalau mau lihat langsung proses budidaya lebah saya jadi ini di lokasi saya ini tidak hanya saya budidayakan lebah triguna atau kelanceng ya jadi ada juga lebah abis cerana disini sudah sering buat video disini ya sangat terasa sekali ini untuk bunga dombeya ini sangat terasa sekali aroma dari bunga dombeya itu khasnya aromanya harum ya teman-teman aromanya harum sekali untuk bunga dombeya ini dan sangat cocok untuk vegetasi lebah triguna meskipun bunga dombeya ini berbunganya tidak sepanjang tahun karena ketika musim penghujan itu biasanya dia berhenti berbunga tapi pertumbuhan pohonnya itu sangat cepat sekali teman-teman nah ini punya saya ini dombeya baru umur sekitar tiga tahunan ini sudah lumayan besar sudah bisa saya panjat ini untuk pohonnya ini kalau saya sedang melakukan pruning biasanya saya panjat pohon dombeya saya ini ya ini dibalik pembungkus propolis ini juga isinya pot madu ya teman-teman jadi ini sebenarnya lumayan sudah penuh ini kalau kita bongkar isinya pot madu aromanya sangat sangat menggugah selera sekali ini teman-teman ini kalau pecinta madu triguna pasti sangat suka ini aromanya wangi selamat menikmati dan madu seperti milik saya ini sebenarnya madu yang lumayan langka ya teman-teman madu lebah triguna tapi dengan vegetasi bunga kaliandra nah itu lumayan langka karena rata-rata untuk madu kaliandra itu yang ada di pasaran biasanya dari lebah apis cerana dan lebah apis melifera ya kalau untuk madu kaliandra dari lebah triguna itu sangat jarang dan sangat langka mungkin mungkin hanya beberapa saja yang sudah berhasil membudidayakan lebah triguna di area bunga kaliandra karena rata-rata penghasil bunga kaliandra terbanyak atau terbagus itu di area pegunungannya sedangkan lebah triguna itu habitatnya di dataran rendah atau di suhu yang hangat berbeda dengan bunga kaliandra itu rata-rata berada di ketinggian yang lumayan tinggi untuk hasil yang produktif dan di sini Alhamdulillah saya termasuk yang sudah berhasil membudidayakan lebah triguna di ketinggian di atas 800 mdpl dengan vegetasi bunga kaliandra nah kalau daerah saya sendiri daerah sini itu Alhamdulillah baru saya saja yang berhasil membudidayakan lebah triguna di ketinggian seperti ini di daerah saya baru saya sendiri yang berhasil ya karena memang rintangannya sangat banyak sekali teman-teman kegagalan-kegagalan itu sangat-sangat tinggi karena memang itu jauh dari habitat aslinya ini yang di alamnya itu lebah triguna rata-rata habitatnya ada di dataran rendah di suhu-suhu yang lumayan hangat sedangkan di tempat saya ini dataran tinggi karena ini saya ada di lereng gunung sumbing itu di atas lereng gunung sumbing dan ini dulu saya juga banyak sekali pengorbanan sebelum saya mulai berhasil membudidayakan ini lebah-lebah saya yang mati atau punah itu sangat banyak sekali teman-teman dulu waktu saya saya masih apa belajar ya masih belajar mengembangkan lebah triguna bismillahirrahmanirrahim mari kita mulai sektor tektur madu nya lumayan tentu sekali teman-teman sekitar membooking sektor 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 hai 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 adunya menghentikan kawin-kawin tidak seencer kalau di dataran rendah apalagi ini madunya sudah sudah 1,5 bulan ini sebelumnya saya panen kali ini baru-baru panen sebelumnya ini di smarties panas gila ini Wow hai 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 R preparation Terima kasih telah menonton 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 ini buat teman-teman pokoknya semangat terus budidaya semangat belajar jangan putus asa kalau memang benar-benar kita tekunin nantinya kekurangan-kekurangan atau penyebab kegagalan itu kita akan nemu sendiri di lokasi ketik kita masing-masing karena memang di setiap tempat atau setiap lokasi itu pasti berbeda-beda tidak sama kendala-kendala yang kita hadapi itu selamat menikmati ini Alhamdulillah pot madunya juga besar-besar kali teman-teman ini saya menggunakan peping ukuran 40 kali 40 tingginya 15 dan ini isinya hampir film hampir penuh cuma sebelah sini yang tidak begitu penuh ya sini penuh sini penuh sini penuh sini penuh ini satu setengah bulan dari panen sebelumnya nah ini teman-teman baru separuh kita panen sudah dapat segini ini sudah menikmati ini sudah hampir penuh ya 750 mili dari botol alat panen saya ini ini kita sudah baru panen separuh dari kotak topping ini apakah ini akan dapat satu liter nantinya kalau dapat ya Alhamdulillah memang kalau di tempat saya karena memang disini vegetasinya tidak seperti di daerah Kalimantan atau daerah hutan Sumatera sana makanya untuk hasil panennya paling mentok itu saya dapat 2 kg madunya dari satu koloni itu di kebun saya yang satunya lagi nah itu yang sering saya buat video disana ada satu koloni yang memang hasil madunya itu bagus satu kali panen itu bisa sampai 2 kg nah itu tapi cuma beberapa koloni saja itu kalau disini sudah luar biasa sekali ya jangan dibandingkan sama di daerah luar jawa sana atau di daerah hutan-hutan yang memang vegetasinya masih asri nah di tempat saya sini juga vegetasinya vegetasi buatan ya jadi kalau udah panen segitu itu sudah sangat-sangat istimewa menurut saya kalau satu topping segini saja kita bisa hasilkan satu liter padahal saya disini satu liter harga jualnya lumayan ya harga jualnya sekitar 300-400 ribu per liternya nah ini sebab kita bayangkan kalau kita punya koloni yang bagus-bagus seperti ini lebih dari 20 koloni saja itu sudah sangat-sangat alhamdulillah ya bukan hanya jadi sampingan tapi bisa jadi usaha utama atau penghasilan utama ya kalau memang kita sudah memiliki koloni dalam jumlah banyak misalkan kita bisa panen 10 liter 10 liter madu ini harga jualnya misalnya 300 saja itu sudah lumayan ya hasilnya sudah 3 juta rupiah satu kali panen ya sudah lumayan lah kalau sebagai kita hidup di kampung ya hidup di kampung sudah punya penghasilan segitu itu baru dari lebah trigona saja belum nanti dari lebah api cerana dan lebah-lebah yang lain kalau kita sedang berburu ini kita mulai sekejutnya selamat menikmati 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 Alat sedot kita teman-teman Ini latunya kita tuang dulu Alhamdulillah Ini kita sudah dapat Satu botol 750 ml Ini sudah penuh teman-teman Padahal baru separuh Lebih sedikit ya Ini bot madunya Nah ini Sepertinya Satu liter lebih ya teman-teman Untuk Satu topping ini Alhamdulillah Berapapun hasilnya Harus tetap kita syukuri Ini madunya Bervariasi ya teman-teman Ini bening Kemungkinan ini dari bunga dombea Dan ini kuning warnanya Ini kuning Ini kuning Ini kemungkinan dari bunga Kaliandra Dan dari bunga-bunga lain ya Karena disini Vegetasinya memang perkebunan Multiflora Banyak pohon kelapa Banyak pohon pisang Banyak pohon sayur-sayuran Seperti cabai tomat Ini di belakang juga tomat Kemungkinan besar Kalau berbunga Juga ada nektarnya Meskipun Tidaklah banyak ya Seperti Kaliandra Dan Dumbaya Nah ini Bening Tidaklah Jadi ini saya Panen itu Sore hari ya teman-teman Ini lumayan sore Jadi saya sudah Tadi sehabis sholat asar Baru berangkat Jadi ini sudah lumayan sore Ini jam Setengah 6 Sore ini teman-teman Memang tadi Pagi dan siang Saya tidak Di rumah ya Jadi ini saya buat videonya Sore hari Sore hari ya teman-teman Sore hari ya teman-teman Nah ini saya panen Memang besok ini Ini mau ada event teman-teman Mau ada event Event Mau ada Expo ya Di Temanggung ini sendiri Di Coropad dan Expo Ini mulai tanggal 21 sampai tanggal 26 Insya Allah saya berangkat Saya berangkat ke sana Saya buka stand di sana Insya Allah saya membawa madu juga Nah ini madunya yang Sekarang sedang saya panen ini Insya Allah besok saya Bawa ke Expo ya Untuk saya kenalkan Ke pelanggan-pelanggan baru saya Mudah-mudahan di sana Laris manis Madu saya banyak yang terjual Mudah-mudahan di sana Ini ketika saya panen Biasanya tidak saya habiskan ya teman-teman Ini di bagian tengah sini Ini masih banyak madunya Dan biasanya tidak saya panen ya Ini buat persediaan Lebah-lebah saya Kalau nantinya Ada anak-anaknya yang meletas Nah ini bisa buat cadangan Buat sisa Untuk mereka konsumsi Oke lanjut kita sedot-sedot lagi Buat selamat menikmati 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 dari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati